Nasi Makanan nasional warga plus 6-2 Siapa coba yang ngemakan nasi di republik ini? Sampai-sampai ada istilah, belum kenyang kalau belum makan nasi Prinsip yang sangat-sangat dipegang teguh dari generasi ke generasi Dan ini artinya peluang bisnis yang menjanjikan bos Olahannya aja banyak banget Ada nasi kuning, nasi gomong, nasi gomong Nasi liwet, nasi bogana Sampai yang gak ada matinya Apalagi kalau bukan nasi rames Kata rames merupakan akronim dari orang mesti Yang berarti gak selalu atau gak harus Jadi intinya nasi rames adalah nasi yang lauk pauknya Bebas aja suka-suka kamu bos Oh iya, ngomongin soal nasi rames Di daerah Tanjung Duran, Jakarta Barat Ada nih warung nasi rames punyanya Chef Gary dan Kak Bella Kuku Yang lagi happening banget Gak cuma konsep warungnya yang kece abis, sambel yang disajikan juga juara banget pedesnya Gak percaya? Yuk langsung kita tengok bisnisnya Kak Gary dan Bella Kuku Hai bos Selamat datang di Usaha Baru Kita Super Rames Gimana bos, baik-baik gak nih semua yang di rumah? Baik dong pastinya Gimana bos, kalian pengen tau gak tentang Usaha Baru Kita nih Super Rames? Ini mantap banget Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kalian yang mau memulai bisnis juga ya Khususnya di bidang F&B Yap, ini dia Usaha Nasir Rames milik Kak Gary dan Bella Kuku bos Sebelumnya udah pada kenal dong sama Kak Gary dan Bella Yap, pasangan seleb yang satu ini emang sama-sama berkecimpung di dunia content creator ya bos Sebelum memulai dunia perkontenan, Kak Gary sudah terlebih dahulu menjadi chef profesional di sebuah restoran Amerika selama 3 tahun Gak cuma itu, dia juga berhasil masuk top 3 di ajang kompetisi memasak pada tahun 2013 Sedangkan Bella Kuku Tanesha merupakan content creator yang sempet viral karena memiliki paras wajah mirip dengan Lisa Blackpink Asik Karena keduanya suka konten masak, sampai kuliner di jalan akhirnya keidean membuat usaha kuliner Tapi apa ya yang membedakan jual nasi ramesnya Kak Gary dan Bella Kuku dengan para pesaingnya? Buat kalian pecinta pedas pasti seneng banget karena kita punya beberapa menu protein masakan pedas ya Betul Dari paling kiri kita punya kikil, terus kita ada paru, terus ada daging, ada cumi hitam, ada tongkol, ada ayam, dan ada ayam juga tapi yang tidak pedas Ya itu biasanya buat kalau family datang yang bapak ibunya suka pedas tapi anaknya nggak suka pedas jadi tetap bisa makan ya Betul sekali, itu proteinnya semua, sebelum kita pilih protein kita ada yang namanya itu adalah super simple ya Betul Jadi paket paling basic, udah include nasi, udah sayur, terus udah ada mie, udah ada telur crispy sama kering kentang Nah itu harganya juga cuma Rp15.000 aja Mantap Buat yang manat-manat Duh ini dia yang bikin beda bos, cabai terpedas di dunia ada di sini nih Jadi kalau beberapa varian sambal di sini masih kurang pedas, kalian bisa request tambah dengan cabai Carolina Reaper ini Rasanya pasti seger karena langsung diulak dadakan For your info ya bos, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi Tepatnya di angka 1,4 juta sampai 2,2 juta Scoville Heat Unit Daya tarik inilah yang membuat nasi rames milik kageri dan bela kuku jadi viral bos Nggak heran kalau orderan tiap harinya bisa mencapai 400 porsi Huh, banyak uga ya Nggak cuma itu, daya tarik ini juga lah yang menarik minat para content creator dan juga selebritis untuk mencoba sensasi makan cabai terpedas di dunia Ini bisa jadi strategi marketing yang jitu bos Tanpa harus mengeluarkan biaya lebih Eh, usaha kalian malah dipromosiin gratis lagi Tahu sendiri ya, di era digital seperti sekarang efek dari sosmed itu luar biasa bos Kalau kita coba hitung-hitung, 400 porsi dikalikan dengan harga terendahnya saja 15 ribu rupiah Berarti omset perharinya sekitar 6 juta rupiah Wuh, dikalikan 30 hari berarti total bisa mendapatkan 180 juta rupiah bos Tapi namanya omset belum dipotong biaya bahan baku, operasional, dan geci pegawai Tapi ini sih masih cuan lebar lah Oke bos, ini dia menu yang biasa kita pesan di super rames Nah kalau di sini, bos-bos di rumah, makannya lebih nikmat kalau kita pakai tangan Hashtag yuk makan pakai tangan Kalau soal rasana sih ramesnya Kak Geri dan Bella gak usah ditanya lagi ya, juara banget Secara Kak Geri kan basicnya emang seorang chef profesional ya bos Jadi udah ahli banget bikin makanan enak Oh iya, agar semua menu tetap fresh, dalam sehari mereka biasa memasak 3 kali bos Selain untuk menjaga kualitas rasa, mengkonsumsi makanan fresh tentunya jauh lebih sehat Gimana bos, bisnis Kak Geri dan Bella Kuku ini sudah bisa menginspirasi kalian belum? Meskipun saat PPKM omsetnya turun, tapi itu gak mematakan semangat mereka untuk terus berbenah loh bos Sebenarnya PPKM itu kendalanya karena orang gak bisa dining Jadi otomatis memang omset kita nurun sekitar 30% Cuman banyak juga yang tadinya gak bisa dining itu mereka pindah ke online ya Bagusnya juga kita ketika buka itu, kita sudah siap platform GoFood dan GrabFoodnya itu Jadi era digital seperti sekarang, kalau diningnya masih dibatasi kalian bisa move semuanya ke online Karena dengan strategi marketing yang kuat, kondisi apapun pasti bisa dilalui Intinya jangan ada kata menyerah bos Nah Kak Geri mau kasih tips nih buat kalian kaum merubahan yang ingin memulai bisnis tapi gak pake ribet Sebenarnya tips untuk anak-anak muda jaman sekarang itu kan generasi HP ya Kita gunakan bisnis dari HP aja sebenarnya Karena kita bisa mulai bisnis beli barang dari orang Terus kita jual lagi dengan margin misalkan nambah 2 ribu atau berapa gitu Itu sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah daripada kuotanya habis untuk main kuota-kuota beli diamond, beli diamond ya kan Wah gana banget nih tips dan saran dari Kak Geri Semoga nextnya kaum merubahan bisa mulai semangat mencari pundi-pundi cuan Tunggu apa lagi? Yuk mulai bisnismu Karena yang penting cuan bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!